Hai kembali lagi di channel Habgit media TV berikut ini saya akan bagikan cara mengatur keyboard di HP pipo agar tidak otomatis berubah pada saat kita mengetik disini bagi teman-teman yang ingin mengatur keyboard di HP pipo agar tidak otomatis berubah pada saat kita mengetik disini kita nonaktifkan prediksi keyboard yang ada di HP pipo ya teman-teman dengan cara teman-teman bisa klik saja pada ikon pengaturan di bagian sini nah jika di pengaturan keyboard di HP pipo teman-teman tidak ada disini teman-teman klik pada bagian ikon kotak-kotak ini ya Oke selanjutnya disini teman-teman cari untuk bagian lainnya seperti ini dan kemudian disini teman-teman klik pada bagian masukan seperti ini kita klik dan kemudian disini teman-teman bisa nonaktifkan untuk bagian koreksi otomatis dan kemudian disini kita nonaktifkan untuk bagian tampilkan saran koleksi koreksi dan kemudian di sini teman-teman bisa biarkan saja seperti ini ya oke setelah itu disini saya akan coba cek apakah untuk prediksi keyboard di HP pipo saya masih ada atau tidak ya nah disini bisa teman-teman lihat sekarang untuk prediksi keyboard di HP pipo saya sudah tidak ada lagi ya dengan cara ini kita tentunya akan bisa mengatur keyboard di HP pipo agar tidak otomatis berubah pada saat kita mengetik Nah jika teman-teman tidak bisa menyeting dengan melakukan cara pertama teman-teman bisa juga menyeting atau mengatur keyboard di HP pipo teman-teman agar tidak otomatis berubah pada saat kita mengetik teman-teman buka saja pengaturan pada HP pipo teman-teman ya seperti ini lalu teman-teman cari saja untuk bagian pengaturan sistem seperti ini dan kemudian disini teman-teman klik pada bagian bahasa dan masukkan dan kemudian teman-teman klik pada bagian keyboard virtual seperti ini disini teman-teman bisa klik pada bagian keyboard default dan kemudian disini teman-teman bisa pilih untuk keyboard yang teman-teman menggunakan Nah kalau teman-teman menggunakan keyboard teman-teman pilih saja seperti ini Oke selanjutnya disini teman-teman bisa klik pada bagian kelola keyboard virtual seperti ini dan kemudian untuk meneklip pada bagian keyboard atau keyboard yang lalu menggunakannya seperti ini dan kemudian disini teman-teman klik pada bagian koreksi teks dan kemudian disini teman-teman bisa non-aktifkan pada bagian saran kata berikutnya dan kemudian disini teman-teman bisa non-aktifkan pada bagian tampilkan strip saran dan teman-teman non-aktifkan blokir kata tak pantas dan teman-teman non-aktifkan koreksi otomatis seperti ini disini teman-teman bisa sesuaikan saja sesuai dengan keinginan teman-teman ya nanti untuk prediksi keyboard di HP Vipo teman-teman tidak akan ada lagi ya disini bisa teman-teman lihat Oke teman-teman itu dia tadi cara mengatur keyboard di HP Vipo agar tidak otomatis berubah pada saat kita mengetik sekian dan terima kasih